Dua ekor satwa jenis entelop titipan BKSDA yang sempat dijual oleh oknum pekerja Madiun Umbul Square dikembalikan lagi ke lembaga konservasi bilik Pemkap Madiun tersebut. Satwa itu sempat berada di Bandung dan kini tengah menjalani pemeriksaan kesehatan. Usai viral di pemberitaan dan menjadi bahan pembicaraan publik, dua ekor satwa entelop titipan BKSDA dikembalikan lagi kepada manajemen Madiun Umbul Square, Kabupaten Madiun. Padahal sebelumnya, dua ekor satwa entelop ini sempat dijual oleh oknum karyawan lepas berinisial MFR alias FATAH pada akhir Agustus lalu tanpa sepengetahuan izin manajemen Umbul maupun dari BKSDA. Dua ekor satwa entelop tersebut dimasukkan dalam kandangnya. Dua entelop aset negara ini diketahui sudah berada di wilayah Bandung, Jawa Barat. Setelah hampir sekitar tiga pekan hilang, dijual kepada perorangan oleh oknum karyawan lepas Umbul Square. Dari pemeriksaan dokter hewan, secara umum kondisi kedua satwa entelop masih dalam keadaan sehat. Dokter hewan akan kembali melakukan pemeriksaan lebih intensif pada hari Senin mendatang. Sementara lima ekor satwa lain yang diduga turun dijual pihak Umbul, belum jelas apakah akan kembali ataukah tidak. Jadi kita pemeriksaannya secara sekilas dan secara umum. Tapi dari penampakan gitu ya, dari perilaku, dari bulu, dari mata, dari kencing, dari kotoran, itu menunjukkan bahwa secara umum satwa ini sehat. Terus, ini tempat yang kandang yang ditempatipun, yang dipakai untuk saat ini itu, menurut keterangan, itu hampir sama kondisinya dengan kandang yang ditempatipun satwa tersebut sebelumnya. Jadi itu juga menjadi faktor untuk tingkat stres, menekan tingkat stres dari satwa. Satwa yang kemarin disampaikan, dibutakan di luar, mohon maaf, sudah dilarikan atau dikeluarkan oleh oknum, saya sampaikan oknum ya, karena memang betul-betul oknum itu di luar kendali kita, Alhamdulillah sudah kembali. Dua ekor black bag, jantan betina, persis sama dengan yang dahulu di luarkan dan barangnya sama. Alhamdulillah sudah kembali. Mudah-mudahan ini akan menjadi, melengkapi berita yang keluar selama ini bahwasannya, satwanya hilang, sudah kembali. Lalu ini diperiksa kesehatannya, dan kita lihat bersama-sama tadi, sehat, sehat. Hanya mungkin masih agak, karena perjalanan jauh. Dari mana mungkin? Dari Bandung. Oh, dari Bandung. Suatu ilmu pelajaran yang mahal bagi kami ya, artinya bahwa kadang-kadang sesuatu yang sifatnya tidak instruksional, tidak baik perintah, itu bisa saja terjadi. Diberitakan sebelumnya, dua ekor antelop dijual ke pihak luar oleh MFR, Oknum Karyawan Lepas Madiun Umbul Square secara ilegal. Dari audit yang dilakukan tim BKSDA, ternyata hingga kini diketahui, ada lima satwa lain yang diduga turun dijual pihak manajemen Madiun Umbul Square. CDV, Madiun.